Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi bersama kami Semoga dalam keadaan sehat selalu Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi Mengenai verifikasi pendataan Tenaga NONSN Yang akan dilakukan kembali di tahun 2024 Ini Sebagaimana yang kita ketahui Berdasarkan data PSBKN ini Teman-teman NONSN Ataupun teman-teman honorer semuanya Ini berpotensi Diangkat untuk menjadi ASN P3K Meskipun tes itu hanya formalitas Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa Bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman menofatkan informasi-informasi terbaru Seperti pengangkatan honorer Menjadi ASN P3K Baiklah Pemutahiran data tenaga NONSN Ataupun honorer Ini Pertama kali ya Di tahun 2024 ini Dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Nah disini Tertanggal 28 Maret 2024 Surat terkait dengan Pemutahiran data tenaga NONSN Di Kementerian Agama Yang terhormat Para pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat Maupun juga daerah Nah jadi bagi rekan-rekan tenaga honorer Yang berada di Kementerian Agama Ya Pemutahiran data tenaga NONSN Ini akan segera dilakukan Dan ini Akan menyusul juga Untuk pemerintah daerah ya Nantinya Tentunya kita berharap Tentunya kita berharap Tentang adanya Verifikasi dan pemutahiran Data tenaga NONSN Kembali Ini Lebih ya Apa Memperbarui data Ataupun juga Terkait dengan Honorer Bodong Yang nantinya itu Akan menjadi masalah Di Kemudaharan Di seleksi P3K 2024 ini Tentu perihal Tindak lanjut penataan Tenaga NONSN Di lingkungan intansi pemerintah Kami sampaikan bahwa Kementerian Agama Akan melakukan Pemutahiran data kembali Sebagaimana yang ketahui Data itu telah terdata Di data-data BSPKN Pada tahun 2022 kemarin Yang pertama Pemutahiran data tenaga NONSN Dimaksudkan untuk Memperbarui data tenaga NONSN Seperti pendidikan terakhir Dari pihak pekerjaan Atau data lainnya Yang diperlukan Nah misalkan teman-teman Di tahun 2022 Belum mendapatkan Ijasa S1 Nah di tahun 2024 Ini sudah mendapatkan Ijasa S1 Misalkan Nah jadi Terkait dengan Pemutahiran data ini Tujuannya untuk Memperbaharui data Tenaga NONSN Agar data teman-teman itu Tidak bodong Selanjutnya Pelaksanaan Pemutahiran data Dilaksanakan Melalui sistem aplikasi Yang telah disediakan Oleh Birokepegawaian Sekjen Mulai tanggal 1 Sampai dengan 5 April Selanjutnya Tenaga NONSN Yang telah terdata Di database BKN Memperbaharui Dan mengunggah dokumen Yang diperlukan Secara mandiri Dengan SPPJM Bermatres 10.000 Yang menyatakan bahwa Data yang disampaikan Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Jika data yang disampaikan Sebagaimana tersebut Pada angka 3 Di atas Tidak sesuai Maka yang bersangkutan Bersedia mempertanggungjawabkan Dan diproses secara hukum Pimpinan satuan kerja Menugaskan unit Yang membidangi Layanan kepegawaian Untuk melakukan Verifikasi dan validasi Terhadap hasil Pemutahiran data tersebut Jadi teman-teman Di kementerian agama Ini sudah mulai Melakukan pendataan Kembali Atau Pemutahiran Data tenaga NONSN Yang bertujuan Untuk memperbarui data Mungkin ada Rekan-rekan tenaga NONSN Ataupun honorer Yang meninggal dunia Ataupun juga Sudah mutasi Ataupun juga sudah Sudah resign Dari Pemerintah Dari intensinya Dan ini Tujuannya Yaitu untuk Mendapatkan Kembali Data tenaga Honorer Khusus ini Di kementerian agama Yang Ini pasti akan Dilaksanakan juga Di pemerintah daerah Nantinya Dan ini adalah Salah satu Surat Ataupun format Pernyataan Pertengkut jawaban Mutlak disini Jadi teman-teman Juga yang berada di Honorer Yang berada di lingkuan Pemerintah daerah Juga Harus bersiap Nantinya Mudah-mudahan Disini Untuk pemerintah daerah Juga akan melakukan Pemutahiran data tersebut Sebagaimana yang kita ketahui Terdapat verifikasi Dan pengecekan data TORONSN Teman-teman Bisa mengakses Melalui ring Verif NonSN Nah seperti ini Tampilannya teman-teman Silahkan untuk Masuk disini Usernem dan juga Passwordnya Untuk mengecek kembali Data Apakah teman-teman Itu sudah Masuk ke dalam Data BKS Data BKN Atau tidak Itu dilaksanakan Barat tahun 2022 Yang lalu Ya teman-teman Intansi wajib Validasi Pendataan NonSN Hasil tahap Rafinalisasi Dan mengumumkan Ke publik Nah ini Sesuai dengan Siaran vers Pada tanggal 5 Oktober 2022 Yang lalu Selanjutnya Informasi yang kedua Honorer lulusan SD Dan juga SMP Diangkat P3K 2024 Dimana ini Akan menguji Keseriusan Pemerintah daerah Untuk mengangkat Tenaga honorer tersebut Peluang pengangkatan Honorer lulusan SD Maupun juga SMP Menjadi ASN Pada seleksi P3K 2024 Terbuka sangat lebar Indikatornya terlihat Dari ketersediaan Formasi Sebanyak 1,6 juta Dimana Dari jumlah tersebut Sebanyak 1,3 juta Untuk instansi daerah Namun Formasi itu Akan sia-sia Jika pemerintah daerah Setengah hati Ataupun juga Tidak serius Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Atau FHK2I Sahirudin Anto Mengatakan Pemerintah pusat Sebenarnya Sudah menunjukkan Keberpihakannya Kepada tenaga Indonesia Ataupun juga Honorer Keberpihakan tersebut Membuat Honorer K2 Khususnya Merasa bersemangat lagi Untuk berjuang Mendapatkan status ASN Jadi teman-teman Honorer K2 ini Banyak sekali ya Yang lulusan SD SMP SMA Maupun juga Yang D2 Nah ini Sama sekali Teman-teman Honorer K2 ini Tidak bisa Mengikuti Selesai P3K Di tahun-tahun Sebelumnya ya Nah di tahun 2024 ini Honorer Lulusan SD Ataupun juga SMP Bisa Mendaptar ya Sesuai dengan Keputusan Menfan Rp ya Di beberapa Waktu yang lalu Bahwasannya Honorer Lulusan SD Sekalipun ini Bisa Mendaptar Jika Formasinya ada Honorer Lulusan SD SMP Bisa Diangkat P3K Jika Pemda Punya Komitmen Yang kuat Dia menilai Penuntasan Tenaga Honorer Hingga Akhir Desember 2024 Yang merupakan Amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Menjadi Ujian Terbesar Bagi Pemerintah Daerah Apakah Mereka Benar-benar Serius Menuntaskan Atau Malah Menjadikan Honorer Sebagai Alat Politik 5 tahunan Saja Tentu Ini Fakta Benar Yang Dijukan Kepada Pemerintah Daerah Ketika Pemerintah Pusat Telah Menyediakan Kuota Sebesar 1,6 Juta Formasi Ataupun Sebesar 2,3 Juta Formasi Namun Disini Pemerintah Daerah Masih Memusulkan Formasi Yang Sangat Minim Ini Benar-benar Menguji Kesihurusan Pemerintah Daerah Untuk Mengangkat Honorer Diangkat Menjadi P3K Jika Serius Pemerintah Daerah Akan Mengangkat Seluruh Honorernya Menjadi ASN P3K Namun Sebaliknya Bila Tujuannya Hanya Politik Semaca Hanya Politik Semata Maka Keberadaan Honorer Akan Dipelihara Dia Mencontohkan Masalah Honorer K2 Yang Hingga Saat Ini Belum Tuntas Seperti Yang Kita Ketahui Honorer K2 Sudah Puluhan Tahun Mengabdi Sudah Didebatkan Pada Tahun 2004 2005 Sekarang Sudah Hampir 20 Tahun Lamanya Honorer K2 Ini Dan Tentu Ini Menjadi Prioritas Yang Sangat Penting Bagi Rekan Honorer K2 Untuk Diangkat Menjadi ASN P3K Tentu Ini Harus Berkolaborasi Tentu Adanya Ketersediaan Formasi Di Pemerintah Daerah Untuk Honorer K2 Ini Diangkat Menjadi ASN P3K Nah Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentu Sampai 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 Sampai